Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih di channel Razwane Channel khusus biologi dan budidaya Oke pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang Betani yang smart yang mana menerapkan konsep agroporesti Dengan menanam pisang di perkebunan kopi Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe dan like video ini Dan klik juga loncengnya Supaya saya selalu update video-video terbaru Kali ini saya berbagi video yang saya ambil di Dusun Datarmayan, Desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat Agroporesti Nah apakah teman-teman sudah mengenal apa itu agroporesti? Mungkin sebagian masih bingung apa sih agroporesti? Disini saya akan sedikit berbagi apa sih pengertian dari agroporesti Dari bahasanya aja dari dua kata ya Agro dan forest Agro sendiri yaitu dengan arti budidaya Sedangkan forest artinya hutan Jadi menggabungkan budidaya dalam hutan ya Bener gak ya? Oke Dari sumber Wikipedia Pengertian dari agroporesti adalah Suatu bentuk pengolahan sumber daya Yang memadukan kegiatan pengolahan hutan Atau pohon kayu-kayuan Dengan menanam komoditas Atau tanaman jangka pendek Seperti tanaman pertanian Itu loh pengertian dari agroporesti Nah agroporesti sendiri Kalau bahasa indonesianya itu dikenal dengan Wanatani Wanatani Oke Oke langsung saja berikut ini Saya akan berbicara dan mengumpul banyak Dengan Pak Adi Wahyudi Yang merupakan petani cerdas Yang menerapkan konsep agroporesti Yang mana tanaman pisang ditanam di perkebunan kopi Ini obrolan saya dengan Bapak Adi Memang mayoritas petani kopi Karena kita melihat di batang kopi ini Buah kopi khususnya Itu musimnya hanya satu tahun sekali Jadi ketika kita menghadapi Masa Paceklik Tidak ada lagi yang bisa kita Ambil hasilnya Karena buah kopi itu setahun sekali Kemudian kita mencoba Menanam batang pisang Di antara Di antara gang-gang kopi ini Dengan tujuan untuk meningkatkan Perekonomian kita Penambahan Karena begitu kita Pelajari bahwasannya Pisang ini bisa Hasil setelah satu tahun penanaman Dengan kapasitas banyak Kemungkinan besar kita bisa menghasilkan Per bulan Tidak tergantung Tidak tergantung ke Buah kopi Yang hanya satu tahun sekali Buah kopi ini panennya Setiap bulan berapa ya Pak? Kalau bulannya Ini sudah masuk bulan 6 mulai Kita bulan 6 mulai 6, 7, 8 Batas akhir Panen bulan 9 Bulan 9 Ini rata-rata petani di sini Nggak nama kopinya Kok pohonnya besar-besar ya Nggak tinggi-tinggi Bahkan padanya harus Lewat bawah ini Pak ya Iya Ini di Apa sambung apa di mana Kok bisa pohonnya lebar Seperti ini Kalau ini pada awalnya Penanaman top ini Tidak seperti ini Ini sistem stack namanya Sudah dirubah Oh stack sambung ya Oh stack sambung ya Oh stack sambung Terus Jadi dia dijaga dan Perawatannya tinggal Tinggal buang mana dahan yang nggak Sudah panen Jelek Yang ini seperti ini Setelah panen Kita langsung buang Karena ini sudah ada penggantinya Oh ya Itu akan datang Tahun datang Ini kita buang Jadi cara perawatannya seperti itu Oke Dan dia panennya setahun sekali Kalau setahun sekali Sekali panen Dalam berapa banyak itu Mungkin dirupiahkan berapa Kalau tergantung hasilnya juga Kalau kita hasilnya baik Ya bisa sekitaran 40 juta Sampai dengan 60 juta Itu dalam berapa hektare Dalam satu hektare Satu hektare Tapi tidak bersih seperti itu Dipotong dengan biaya perawatan Pupuk Kemungkinan bersih Sekitar 40 40 itu ya Kalau lagi musim panen raya Panen raya Panen besar Dan itu Hasilnya bagus ya Kalau nggak lagi biasa-biasa Sekitar berapa juta Sekitar 10 juta Oh 10 juta Untuk satu tahun Untuk satu tahun Oh jadi solusinya dengan cara Antara penanaman batang pisang Batang pisang diantara Antara gang kopi Gang kopi ini Oke cukup banyak ya ini Ini jenis pisang apa yang ditanam nih Pak Kalau ini Untuk saat ini Ini Jenis pisang Ampon pertanian Ampon pertanian apa itu namanya ya Kalau kata orang bilang Cavendish Oh Cavendish Tapi ini campur pisang ya Masih campur-campur Karena kita masih mau mencari Bibit yang bagus Untuk Menggantikan bibit pisang yang jelek Iya Oh ini pisangnya ini udah dibungkus ya Iya Ini dipanen Ternyata dibungkus plastik di atas Kutuannya dibungkus ini Untuk memberikan warna cerah Satu Supaya kelihatan bersih Juga tidak terganggu hama Oh seperti itu Ini dibungkus seperti ini Bagus sekali Ini jenis pisang karpendis Ada campur juga ya Campur Ternyata ini masuk ke pisang ambon ya Iya ambon ya Kalau Karena kita masih mau mencari bahan Untuk bibit yang bagus Ditanam di antara Pohon-pohon kopi Nah contohnya seperti ini Ini kan kurang bagus ini Ini nanti kalau memang gak Bagus hasilnya Ini kita buang Kita ganti dengan bibit yang ini Yang udah subur ini ya Nah kalau ini kita masih Untuk saat ini mencari bibit dulu Mencari bibit yang bagus Yang kira-kira layak Kita kembangkan Kita kembangkan Jadi untuk penanaman ini Di selagang kopi ini Kalau dihitung dari jumlah batang Ada 3000 batang ini Sudah Oh luar biasa banyak 3000 batang Kalau sudah normal Panennya setiap berapa hari Kalau nanti Berbuat terus Ya mudah-mudahan Insya Allah Bisa sebulan sekali Karena ini masih tahap Pemula kita Masih baru Baru nanam Contohnya yang ini Ini baru jantung ini Oh ini baru Unsur jantungnya Nah ini termasuk bagus Ini bibitnya ini Ini yang bakal bisa kita Pintas anaknya Jadi anaknya ini Ini juga kita Pintas anaknya Bisa yang besar Temuk Ini anaknya Nanti bakal kita Pintas anak Oh iya Untuk menggantikan bibit Yang jelek Kemudian yang ini Ini juga bagus Ini Oh ini dia Ini buahnya Oke demikianlah tadi Tentang obrolan saya Dengan Bapak Adi Wahyudi Yang merupakan petani cerdas Yang menerapkan konsep agroforestry Dengan menanam pisang Di perkebunan kopi Terima kasih Jangan lupa ya Untuk subscribe dan like video ini Dan ditunggu video-video saya selanjutnya Semoga kita selalu bahagia Dan petani Indonesia Makin jaya Makin makmur Dan tetap merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax